Kalau kita lihat nawaitunya ya, kenapa BRIN ini dibentuk ya, saya ingat ini diskusinya sudah mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu. Itu adalah untuk menjawab pertanyaan Presiden waktu itu kan ya, kenapa anggaran pendidikan sekian puluh triliun, kok nggak ada hasilnya katanya ya, atau hasilnya kurang memuaskan. Jadi kemudian di identifikasi ada banyak tumpang tindi, ada banyak pengulangan, sehingga dibutuhkanlah itu satu mekanisme untuk mengkoordinasi. Sampai di situ itu bagus sekali, saya sangat setuju waktu itu bahwa pengulangan yang tidak perlu ya, bukan yang nggak boleh pengulangan ya, karena namanya juga ada kompetisi antar institusi, pasti ngerjainnya sama, cuman nanti mana yang memang bisa berhasil nggak. Sama seperti sekarang, pengembangan vaksin merah putih, itu kan nggak cuma satu institusi yang boleh mengerjakan, tapi ada beberapa, silahkan aja mengembangkan kapasitas itu, nanti mungkin belum terpakai sekarang, tapi nanti kalau ada pandemi berikutnya itu bisa dipergunakan, tapi setiap institusi diberi kesempatan. Nah, upaya untuk melakukan koordinasi dan mungkin juga pengawasan, pembinaan, itu memang harus dilakukan, cuman caranya bukan kemudian menjadikan satu semuanya untuk bisa dikontrol. Kan saya ibaratkan misalnya, ini sederhana aja nih, ayam bertelur tentu berharap telurnya itu akan menjadi anak ayam ya, menetas tidak anak ayam, ayam yang akan jadi besar lagi. Kemudian bisa seterusnya akan menghasilkan telur lagi. Tentu kalau kita mau mengontrol bukan berarti kemudian dikembalikan ke dalam badannya si ayam itu lagi, kan. Kita justru memberi kesempatan kepada yang sudah mulai tubuh, berkembang, sehingga dia bisa produktif. Nah, lembaga penelitian itu juga seperti itu diperlakukannya. Jadi justru yang sudah maju, kita beri kesempatan untuk berkembang, itu akan mencapai harapan efisiensi tadi. Nah, yang memang masih terengah-engah untuk berkembang, ya itu yang harus dibantu. Kalau memang tidak bisa berkembang sendiri, ya harus dipikirkan. Itu yang mungkin digabung. Jadi tidak semuanya yang digabung, yang sudah berkembang, ya. Kayak BWPT, LIPI sendiri, kemudian Lapan, Batan, itu justru... Biarkan jalan saja. Ya, dibiarkan jalan, tapi memang ada fungsi koordinasi dari satu badan tertentu. Tapi sistem pengendalian itu, sekali lagi, bukan kemudian dijadikan satu praktis, eksisensi semuanya hilang. Dan itu tentu akan menyulitkan ketika mereka harus satu survive, yang kedua tumbuh, berkembang, apalagi kerjasama dengan internasional. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.